Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan kuliahnya ke pertemuan ke tiga belas yaitu steganografi atau untuk penyembunyian informasi ini kuliah ke tiga belasnya oke topiknya definisi kemudian sejarah nanti kita cepat saja untuk sejarah kemudian kita fokusnya ke teknik dan contoh aplikasinya oke pendahuluan misalkan kita punya data rahasia nah supaya data kita aman maka kita pakai enkripsi jadi plain text dienkripsi jadi cyber text nanti bisa dikembalikan lagi ini bidang kriptografi oke kemudian cara kedua disembunyikan jadi kita punya plain text kita sembunyikan ke suatu cover yaitu informasi yang mungkin tidak berarti cuma di dalamnya ada data kita yang rahasia oke ini bidang steganografi jadi menyembunyikan informasi pada sebuah cover nah covernya bisa seperti gambar bisa text juga bisa yang lain oke jadi steganografi itu asal katanya dari steganos tersembunyi graf itu tulisan jadi steganografi adalah tulisan yang tersembunyi itu definisinya ilmu dan seni menyembunyikan pesan rahasia dengan suatu cara sehingga tidak bisa dicurigai keberadaan pesan tersebut tujuannya adalah pesan tidak terdeteksi keberadaannya oke terminologinya ada hidden message immediate message jadi pesan yang akan kita sembunyikan biasanya berupa text ya yang paling mudah untuk disisipkan ke cover object oke nomor 2 adalah cover object atau cover media jadi pesan yang dipakai untuk menyembunyikan pesan rahasia biasanya berupa text yang lebih besar tentunya kemudian gambar audio video dan lainnya jadi yang immediate message itu ukurannya kecil kemudian kita sisipkan ke cover object yang ukurannya lebih besar nah gabungan dari immediate message dan cover object itu menjadi stego object jadi cover object yang sudah kita isikan immediate message kemudian stego key nah ini kunci yang digunakan untuk penyisipan dan ekstraksi pesan jadi ini opsional bisa kita pesannya kita sisipkan plain text jadi kalau tahu rahasianya bisa kita ekstrak kembali bisa juga plus kunci jadi hanya yang membuat itu yang bisa mengekstrak dan menyisipkan dengan kunci rahasia nah untuk yang opsional ini gabungan jadi kriptografi kita encrypt pesannya kemudian setelah di encrypt kita sisipkan ke cover object jadi kriptografi plus steganography oke medianya bisa berupa text ini yang paling mudah kemudian image biasanya text kita sisipkan ke image atau image yang lebih kecil kita sisipkan ke image yang lebih besar kemudian video dan audio oke ini contohnya jadi immediate message berupa text kemudian cover image berupa gambar berarti ini ukuran filenya tentu lebih besar ya nanti kita sisipkan textnya ke gambar tersebut oke nanti cara menyisipkan dan mengekstrak di bagian teknik teknik untuk menyisipkan pesan oke ini contoh saja oke berikut untuk diagramnya jadi ada embedded message yang bawah ini kemudian disisipkan ke cover object dari sebelah kiri dengan fungsi penyisipan nah bisa ditambahkan kunci jadi kunci untuk menyisipkannya kenapa perlu ditambahkan kunci supaya misalkan dideteksi ada immediate message di dalam suatu cover object nanti untuk ekstraknya harus butuh kunci lagi jadi ini yang kunci ini dari sisi cryptography oke kemudian disisipkan menjadi stego object sesuai tipe data ya stego text stego image stego video dan seterusnya nah ini sebisa mungkin tidak mencurigakan gitu ya jadi orang tidak tahu kalau di dalamnya ada pesan tapi biasanya mencurigakan sih kita kirim pesan yang tidak bermakna teks yang tidak bermakna atau gambar yang tidak bermakna pada suatu konteks yang rahasia nah biasanya dicurigai ini teks ini video atau ini audio ini ada pesan tersembunyi gak biasanya seperti itu kalau kita kirimkan suatu object yang tidak bermakna kemudian untuk ekstraksinya nah supaya menambah keamanan itu pakai kriptografi juga jadi kita pakai kunci untuk mengekstrak embedded message kalau gak pakai kunci berarti bisa langsung kita ekstrak kalau tahu caranya dapatnya langsung plain text oke itu ya jadi ada fungsi penyisipan embedded message plus cover object kemudian nanti untuk mendapatkan pesannya ada fungsi ekstraksi dari stego object itu kita ambil embedded objectnya nah setelah disisipkan biasanya cover object akan berubah nah biasanya kalau image atau video audio itu akan berubah jadi berubah sedikit dari aslinya jadi biasanya tidak bisa dikembalikan ke aslinya lagi karena sudah dipakai untuk menyisipkan embedded message oke jadi perbedaannya kriptografi menyembunyikan isi agar tidak bisa dibaca oleh pihak ketiga kalau steganografi menyembunyikan keberadaan pesan untuk menghindari kecurigaan oke berikut contoh perbedaannya disini ada apa nih ada text kita semunyikan ke suatu lembar nah ini supaya pesannya tidak terdeteksi kalau yang enkripsi kriptografi nah kita jadikan server text nah ini kalau apa ya settingnya rahasia nah ini pasti dicuriga ini ini akan berupa server text bentuknya seperti ini nah ini pasti ada pesan rahasianya oke kemudian tadi ada stegoki jadi gabungan antara kriptografi dan steganografi jadi keduanya saling melengkapi jadi pesannya dienkripsi dengan kriptografi kemudian selanjutnya ciphertextnya disemunyikan di dalam media lain menggunakan steganografi oke berikut apa ya kayak pembagian information hiding penyembunian informasi disini ada steganografi secara linguistik atau teknik linguistik berarti bahasa mungkin ada cara tertentu ambil huruf pertama dari tiap kata berarti linguistik kemudian ada cover channel channel tersembunyi kemudian anonimitas kemudian copyright marking jadi ada tanda copyright tapi tersembunyi itu bisa robust bisa fragile nanti kita bahas di watermarking oke lanjut ke sejarahnya ini sudah lama ya jadi ada steganografi kuno kemudian zaman renaissance kemudian zaman perang dunia dan modern ini kita skim aja cepat oke kalau di zaman kuno dulu untuk mengirim pesan ada cara tato jadi budak dikirim pesannya ditato di rambutnya kemudian dibiarkan rambutnya tumbuh baru dikirim nanti kan gak keliatan kalau dia bawa pesan kemudian zaman renaissance ini ada buku yang menjelaskan berbagai macam teknik untuk steganografi lumayan tebal ya memang steganografi ini terkait kreativitas banyak cara kemudian invisible ink ini bisa dibaca kalau di apa ya kertasnya dipanaskan baru bisa dibaca isinya kemudian null cipher nah ini perang dunia 2 itu untuk mengirim pesan tersembunyi covernya berupa text nah textnya mungkin gak gak punya makna ya kalau dibaca serius apa nih maknanya nah cuma disini ada pesan tersembunyi nah kita kalau tahu caranya bisa baca pesan tersebut kalau disini caranya adalah huruf kedua dari tiap kata jadi di ambil di ekstrak jadi seperti ini jadi ada kapal itu berlayar dari new york tanggal 1 juni oke nah kayak gini mungkin kalau pesannya harusnya rahasia ya sepertinya ini akan dicurigai ini ini ada pesan tidak bermakna nah ini pasti ada pesan tersembunyi ini nanti dicari-cari caranya jadi kadang-kadang ya steganografi kalau konteksnya di dalam kerahasiaan itu bisa menimbulkan kecurigaan kalau kita kirim pesan yang tidak bermakna atau misalnya kita kirim gambar yang tidak bermakna itu pasti menimbulkan kecurigaan oke ini tadi penjelasannya jadi untuk yang kuno tatu di rambut tatu di kepala seperti ini kemudian pakai tablet wax jadi pesannya ditulis di kayu kemudian ditutup dengan lilin jadi pesannya nanti harus di ambil lapisan lilinnya kemudian tinta tidak tampak nanti bisa dipanaskan supaya untuk tahu isinya atau dari Cina ini lebih sadis lagi jadi catatannya ditulis di kain sutra kemudian dibuat kumpalan bola kecil dikasih lilin lalu ditelan nanti ekstraknya diambil dari perutnya oke kemudian zaman renaissance ini ada buku tentang steganografi ini macam-macam caranya kemudian ini steganografi saat perang dunia sama nih pakai invisible ink contohnya kemudian pakai null cipher jadi gak tahu ini mungkin karena pesan yang covernya itu mungkin tidak bermakna jadi maknanya apa aja tapi di dalamnya ada pesan tersembunyi nah ini kelemahannya kalau udah tahu caranya sama ya kayak kriptografi itu yang rahasia bukan algoritmenya tapi seharusnya yang rahasia adalah kuncinya ini kalau udah tahu caranya semua pesan yang null cipher kayak gini itu bisa di ekstrak pesan rahasianya ini contohnya jadi ambil misalnya huruf pertama atau yang berikutnya ambil huruf nomor dua dari belakang yang warna hijau gak tahu nih oke gak bisa dibaca yang warna hijau ya oke kita lanjut ini contohnya yang suka buang waktu nonton film silahkan aja nonton terus oke 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 ini apa nih ini dicurigai video atau gambar yang dirilis oleh Al-Qaeda ini ada pesan tersembunyi tersembunyi nah ini gak tahu ini dicurigai aja kemudian untuk steganografi digital itu kita sembunyikan pesan dalam dokumen digital jadi sudah gak pakai kertas atau yang lain lagi jadi kita sembunyikan pesannya di media digital medianya berupa teks kemudian audio gambar atau video tekniknya pakai yang pertama tadi linguistik jadi cover medianya berupa teks ini teknik-tekniknya contohnya tadi null cipher kemudian technical steganografi media covernya adalah bukan teks di berupa image audio video dan yang lain kemudian untuk jenisnya yang pertama adalah pure jadi pesannya itu plain text tidak dienkripsi dulu keamanannya tergantung seluruhnya pada algoritma contohnya null cipher ini tidak disukai karena kalau caranya sudah bocor semua pesan bisa di ekstrak isinya kemudian secret key steganografi ini pesannya dienkrip dulu pakai algoritma enkripsi kunci simetris yang berikutnya public key steganografi pesannya dienkripsi dulu dengan kunci public untuk ekstraknya pakai kunci private oke kemudian untuk domainnya cara untuk mengisipkannya bisa domain waktu biasanya langsung dimodif dari pixelnya kalau gambar atau video kemudian bisa domain transform jadi biasanya domain sinyal jadi dari domain waktu bisa di transformasi ke domain frekuensi oke kita lanjut ke tekniknya tekniknya berupa substitusi jadi mengganti bagian yang redundant dari cover object dengan pesan rahasia biasanya dimodif lsb jadi dari pixel itu yang paling tidak penting itu bit paling belakang itu kalau diubah tidak terlalu berpengaruh pada warna gambar atau warna di video jadi kita ubah lsb jadi merah misalnya merah itu ya warna merah terus kita ubah 1 bit paling belakang tiap komponen itu tidak akan berubah banyak kemudian transform domain teknik itu kita transformasi dulu domain jadi dari pixel kita transformasi ke frekuensi misalnya nanti baru kita ubah di domain tersebut kemudian spread spectrum itu apa nih saya juga kurang tahu jadi ini mengadopsi ide komunikasi spread spectrum ini mungkin di audio kemudian teknik statistik kemudian teknik distorsi jadi sinyal asli di distorsi nanti diukur deviasinya dari cover objek yang aslinya kemudian teknik cover generation jadi covernya kita generate berdasarkan isi pesan yang akan kita sembunyikan jadi kita pilih cover yang cocok untuk pesan yang akan kita sembunyikan oke yang pertama metode lsb jadi misalnya kita punya 1 pixel ini ya anggap aja gris skill gitu hitam putih abu-abu gris skill nah kita mau menyisipkan pesan di tiap byte kita menyisipkan 1 bit supaya warnanya tidak terlalu berubah yang kita ubah adalah di lsb nya yang paling belakang jadi dari pixel yang nilainya 209 itu kita sisipkan bit bit nya bisa 0 bisa 1 kalau 1 berarti tidak berubah pixel nya kalau 0 berarti berubah 1 nilai jadi 208 nah karena yang diubah adalah lsb jadi tidak terlalu mengubah warna jadi secara kasat mata tidak terlihat itu 1 bit lsb oke misalnya oke ini mungkin kalau warna merah nanti 3 byte ya rgb jadi r nya 255 g nya 0 b nya 0 nah kita bisa masukkan 3 bit disitu jadi misalnya jadi 254 1 1 itu tidak terlalu kelihatan bedanya oke ini contohnya jadi ada cover image yang sebelah kiri kemudian kita sisipkan text yang di bawah ya text nya yang mana nih text nya tidak diketahui kemudian ada key 12345 berarti dienkripsi dulu text nya kemudian disemunyikan menjadi cover image nah tidak terlalu tidak terlalu beda dengan yang aslinya oke itu yang pakai lsb jadi dari pixel kita ubah 1 bit lsb nya berikutnya adalah transform domain jadi dari domain spasial spasial itu pixel nya kan pixel nya panjang kali lebar gitu ya spasial kemudian kita ubah ke kita transformasi ke domain yang lain biasanya ke domain frekuensi bisa pakai dct dft dan yang lain biasanya pakai dct discrete cosine transform nah berarti cover image nya kita transformasi dulu ke ranah ke domain frekuensi baru kita sisipkan keuntungannya adalah lebih robust terhadap perubahan manipulasi pada stego objek nah kalau pakai lsb ini itu cover image nya nah stego objek nya kalau misalnya kita ubah sedikit di modif nanti akan hilang pesannya itu kelemahannya ini fragile jadi misalnya cover stego objek nya format nya bitmap terus kita konversi ke jpeg gitu pesannya akan hilang karena jpeg kan ada kompresi jadi biasanya yang lsb itu akan berubah jadi yang nilai paling belakang ini akan berubah kalau di kompresi nah ini fragile jadi kalau ada perubahan misalnya diubah format nya dari misalnya bitmap ke jpeg itu berubah kemudian diubah misalnya kita atur kontras atau brightness nya nanti berubah juga jadi ini fragile jadi file nya harus sesuai aslinya kalau kita modif di lsb nah ini itu gampang berubah kalau di gambarnya di modif nah yang untuk di domain frekuensi itu untuk yang robust nanti kita ubahnya yang frekuensi tengahnya jadi ada nanti dibagi menjadi frekuensi rendah frekuensi yang tengah sama frekuensi tinggi frekuensi tinggi itu rentan berubah jadi kita tidak sisipkan disitu kita sisipkan di frekuensi yang menengah agar kalau di modif dimanipulasi gambarnya itu pesannya masih ada jadi kita pakai transform domain terus ini contoh aplikasinya bisa kalian coba dimasukkan gambar masukkan pesan nanti jadi stego object ini kriteria steganografi yang bagus imperceptible tidak diketahui keberadaannya kemudian fidelity kualitasnya tidak berubah jauh akibat penyisipan pesan jadi hampir sama dengan aslinya stego object dengan cover object hampir sama kemudian recovery dapat di ekstrak kembali pesannya kemudian kapasitas jadi ukuran yang bisa disisipkan itu lumayan besar oke cuma gak bisa ketiganya jadi ada komprominya kalau yang steganografi naif itu kapasitas besar karena pesannya kan masih plain text kemudian untuk security secure steganografi teknik mungkin kapasitasnya menurun supaya tidak diketahui benar-benar secure itu sebisa mungkin stego objectnya sama dengan cover object jadi yang diubah cuma sedikit kemudian untuk robust nanti di water marking jadi supaya tidak berubah banyak kalau dimanipulasi supaya tetap bisa di ekstrak pesan rahasianya itu disini robust oke ini contoh program untuk steganografi ada in-plane view masukannya berupa citra bitmap kemudian ada s-tools masukannya citra gif dan bitmap nah mungkin kenapa bitmap karena tadi dia pakai teknik lsb jadi disisipkan di bit paling akhir kalau bitmap sudah diubah ke jpeg sudah lain lagi karena jpeg ada kompresi jadi akan berubah lsb jadi disini khusus untuk bitmap kalau jpeg gimana kalau jpeg nanti pakai yang transform domain jadi kita pakai domain frekuensi ini ada daftar 100 tools untuk steganografi kakas per kakas silahkan dicoba nah ini kita bahas lebih lanjut tentang metode lsb jadi ini sudah tau kan ya msb ini bit paling penting most significant bit lsb yang least significant bit yang paling tidak penting tidak penting itu maksudnya kalau kita ubah lsb itu nilainya berubah sedikit kemudian untuk citra ini citra ya dibagi per pixel tergantung resolusinya kemudian citra ada citra binar 1 bit per pixel hitam atau putih citra greyscale 8 bit per pixel gradasi dari 0 sampai 255 dari hitam ke putih kemudian citra berwarna itu 24 bit per pixel atau 3 byte 3 byte per pixel 3 byte itu untuk red green blue ini kalau yang berwarna ini 3 byte red green blue nah kalau berwarna gini berarti kita bisa sisipkan 3 bit tiap pixel jadi lsb yang red lsb yang green lsb yang blue oke kemudian ini ya greyscale berwarna yaudah greyscale 1 byte berwarna 3 byte disusun on bit nah untuk yang lsb itu bisa kita pakai untuk menyisipkan pesan ini udah nih ya jadi yang lsb nanti kita ganti dengan bit pesan tiap pixel itu kita bisa sisipkan 3 bit untuk citra berwarna oke misalnya ini ada 1 pixel berwarna ini kodenya cc9167 nah lsb yang tiap komponen itu kita bisa sisipkan untuk pesan misalnya ini 0 1 1 nah ini kita bisa sisipkan pesan kita misalnya jadi 101 tinggal diganti ini 1 0 1 jadinya cd kemudian 90 67 gak berbeda jauh oke ini ilustrasinya jadi ini ini gambar asli kemudian ini yang bitplane 7 ini yang msb kalau msb itu berarti jadi citra hitam putih terus ini bitplane 6 dan seterusnya nah bitplane yang lsb itu seperti random jadi kalau kita ubah itu gak masalah nah ini seperti random kalau yang bitplane 7 msb yang kita ubah nah ini ngubah jauh nih dari terang ke gelap jadi gambarnya jadi negatif nanti kalau ya gambarnya jadi aneh jadi gak sesuai gak mirip dengan aslinya jadi yang kita ubah adalah yang lsb oke ini contohnya ini citra aslinya ini dibalik nih lsb yang semula 0 jadi 1 yang semula 1 jadi 0 ini yang paling ekstrim dibalik semua lsb itu gak berbeda jauh terus nah ini cara untuk menyisipkan bitnya jadi kita masukkan sisipkan ke tiap lsb kalau citra grayscale tiap piksel 1 bit kalau citra berwarna 1 piksel itu bisa kita masukkan 3 bit oke ini contohnya nih jadi kalau lsb itu cover image harus 8 kali lipat lebih besar kalau kita punya pesan 10 bit berarti kita harus punya cover image 10 byte kan kali 8 ya 10 bit kali 8 80 bit ini 80 bit 80 bit itu sama dengan 10 byte jadi tiap byte kita sisipkan 1 bit ekstraksinya tinggal di ekstrak bit paling akhir itu gampang kemudian untuk menghitung ukuran pesan yang dapat disembunyikan ya tadi tergantung dari ukuran citranya jadi cover image seberapa besar misalnya citra grayscale 256 x 256 pixel tinggal dikali aja total pixelnya total pixelnya adalah 65 536 nah maka kita bisa sisipkan 65 536 bit itu 1 pixel 1 bit atau kalau berupa byte itu tinggal dibagi 8 8 8 192 byte atau 8 kilobyte kemudian untuk citra berwarna berarti 3 kalinya karena tiap pixel itu kita bisa sisipkan 3 bit jadi dari sini 65 55 36 x 3 kemudian yaudah dibagi 8 jadi 24 kilobyte jadi 3 kalinya ya kalau grayscale 8 kilobyte kalau berwarna 24 kilobyte gampangnya gimana ini kalau 2 pangkat 2 pangkat aja 2 pangkat 8 x 2 pangkat 8 berarti 2 pangkat 16 terus 2 pangkat 16 x 3 nah ini gak bisa 2 pangkat 2 pangkat 16 ini nanti berarti dibagi 8 2 pangkat 13 berarti 8 8 kilobyte x 3 ya terserah kalian deh caranya gimana jadi untuk yang grayscale itu 1 pixel 1 bit untuk berwarna 1 pixel 3 bit oke kemudian untuk urutannya ya defaultnya terurut ya jadi bit pertama 2 3 dan seterusnya kalau ukuran pesan 15 bit berarti yang paling depan aja yang diisi yang lain kosong tidak kita ubah variasinya bisa acak jadi kita bisa acak pakai prng pseudo random number generator yang di sebagai key nya adalah sheet umpannya jadi prng itu semi random pseudo random kalau sheet nya sama nanti random nya sequence nya sama jadi kuncinya adalah di sheet nya ini ekstraksinya berarti key nya pakai sheet nanti di generate random nya nanti dapat urutannya oke berikutnya ada mbit lsb jadi lebih dari 1 bit ya cuma nanti kerugiannya adalah gambarnya banyak berubah jadi pesannya tambah banyak yang bisa kita sisipkan jadi 2 bit tiap pixel atau 6 bit tiap pixel yang berwarna cuma nanti gambar aslinya akan lebih berubah kemudian bisa kita pakai enkripsi jadi sebelum disisipkan pesannya di enkripsi dulu oke ini contohnya silahkan bisa dicoba inputnya citra berwarna kurang tahu harus format apa kemudian pesannya diketik langsung baik itu saja untuk materi tentang steganografi tekniknya paling dominan disini LSB untuk yang transform domain nanti di watermarking jadi supaya pesan yang kita sisipkan itu tetap ada walaupun gambarnya sudah diubah diganti kontras ganti brightness di crop pokoknya di modif itu isi pesan tetap ada itu nanti lanjut ke watermarking oke itu saja untuk hari ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh